Kita sebuah hal-hal bahwa mari saya ajak umat, ajak masyarakat, karena Papua, Papua Barat, mari kita dukung Oksus Gini 2. Dan sebentar lagi kita akan antara Provinsi Papua dan Papua Barat, kita semua bersama dengan pemerintah pusat, kita akan duduk pas untuk Oksus Gini 2. Untuk itu mari saya ajak kita semua mendukung, kita dukung Oksus Gini 2, karena Oksus Gini 2 memang berbagai pihak menilai bahwa Oksus sudah berhasil, tetapi di sisi yang lain Oksus juga berhasil, misalnya terutama di bidang pendidikan. Kita punya dikari anak-anak yang dibiayai dengan dana Oksus dan semua kaupat yang kota, di tanah Papua, termasuk kita yang ada di Papua Barat untuk membiayai adik-adik kita, anak-anak kita yang kuliah di berbagai perturuan tinggi, baik di Indonesia pada umumnya tetapi juga di luar negeri. Di luar negeri, dan ini saya harapkan mari dukung Oksus Gini 2 ini sehingga anak-anak adik-adik kita yang sudah mengikuti pendidikan, afirmasi dan pendidikan-pendidikan dalam negeri ataupun di luar negeri yang kita gunakan sumber dana Oksus ini, ya mereka sedang studi di sana. Jadi mari kita dukung sehingga ada kelanjutan Oksus ini. Dua ini bagi adik-adik, anak-anak-anak. Itu baru satu, itu pendidikannya, belum yang lain. Belum untuk membiayai kesehatannya, belum lagi membiayai infrastrukturnya yang sedang kita membangun untuk menjangkau masyarakat, yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau, pesisi, dan sedang kita bangun gitu. Begitu mari saya ajak semua, mari kita. Dan kita evaluasi ya, jilid satu yang sudah berjalan ini, kita evaluasi sejauh mana kekurangan-kekurangan dari Oksus ini sehingga ada penilaian berbagai pihak bahwa tidak berhasil. Tetapi bagi saya, sebagai pelaku, artinya di birokrasi pemerintah ini, saya anggap bahwa itu berhasil. Nah, berhasil, hanya memang kekurangan pemerintah, kita tidak ekspos ke berbagai pihak bahwa ini pendidikan ini kita biayai dengan biaya apa gitu. Ini kita biayai dengan biaya pendidikan Oksus. Yaitu kita bangun ruas jalan ini dengan Oksus. Kita bangun sekolah ini dengan Oksus. Kita bangun puskesmas ini dengan Oksus. Ini yang kelemahan kita ada di situ. Nah, ini mungkin perlu kita evaluasi lagi. Kemudian juga evaluasi kita untuk Oksus ini dua ini, bagi saya pertama adalah kewenangan. Diberikan kewenangan lebih besar lagi kepada kita di Tanah Papua ataupun Papua Barat ini, baik berkaitan dengan sumber daya manusianya, tapi juga berkaitan dengan sumber daya alam yang ada. Ini lebih banyak diberikan kewenangan kepada kita. Itu yang pertama. Kedua, memang terkesan bahwa Oksus ini punya mendagil, saya gata, Kementerian Dalam Negeri dengan Provinsi. Tapi ke depan, ya Oksus ini tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi semua Kementerian Lembaga terkait. Ini juga mempunyai tanggung jawab juga untuk, ini kekhususan yang semua program dan kebijakan ini diberikan prosentase lebih besar kepada kita di Tanah Papua ini untuk bisa memanfaatkan semua program atau kebijakan atau pendanaannya ini untuk kita bisa membangun ke depan gitu. Kalau itu diberikan kewenangan kepada kita, terutama berkaitan dengan sumber daya alam ini, tidak perlu kasih yang 22% dari HPB ini cukup. Dan sumber daya alam yang ada yang diberikan kewenangan untuk kita mengatur di daerah sendiri, kita bisa membangun lebih banyak lagi. Terima kasih. Siapa yang berkaitan kita semua? Kita ketahui bersama bahwa di tahun 2021 ini, saya amaran di tahun 2021, pasal 34 terutama, yang berkaitan dengan pendidikan pembangunan dalam tangga pelaksanaan otos itu akan berakhir. Nah, di luar sana memang banyak siapa ini, jenemiga yang berkembang, tetapi sesungguhnya dalam rangka akselerasi atau percepatan pembangunan di tanaman buah ini, maka kita membutuhkan sumber-sumber pendidikan pembangunan yang cukup. Dan dalam konteks percepatan pembangunan, sesungguhnya kita juga menilai bahwa ada banyak kali-hal yang kita menentukan, yang kita berbuat, dan hasilnya terasa oleh masyarakat. Bahwa ada kekurangan-kekurangan di sana-sini, itulah yang barangkali perlu kita evaluasi, kita diskusikan bersama untuk kemudian merumuskan kembali langkah-langkah yang boleh kita diperlukan dalam rangka lengkapi atau menutupi kekurangan-kekurangan yang selama ini masih dianggap ada. Saya kira di belahan dunia, dimanapun di dunia ini, tidak ada pembangunan yang sudah berhenti dan sudah maju luar biasa, saya ingat kemudian proses pembangunan itu berhenti, tidak ada. Seluruh negara di dunia ini terus membangun dirinya, bahkan negara-negara yang sudah maju sekalipun, itu terus melakukan langkah-langkah upaya-upaya perbaikan-perbaikan dalam rangka terus berupaya untuk meningkatkan kejadraannya. Apalagi kita dalam 20 tahun otos ini, banyak pihak yang mengatakan terjadi kewocoran, bagi saya sederhana saja, kalau ada yang melakukan pengalagunaan dan otos, saya minta para penerjaan hukum, silahkan tangkap dan proses itu dilanjut, supaya jangan ada kesan, seolah-olah para pejabat di Papua atau Papua Barat kami ini kemudian terlibat dalam penyalahgunaan itu. Kalau ada, silahkan hasil pemeriksaan atau audit, baik itu audit dari EPK, ataupun inspekturat, ataupun juga dari aparat tenaga hukum lainnya, jika ada yang melakukan kesalahan atau pelanggaran atau penyalahgunaan, silahkan ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, supaya hukumnya yang kemudian bertanggung jawab dengan itu. Sehingga tidak seluruh penyelenggara pemerintah ini dianggap bertanggung jawab atau melakukan penyalahgunaan, sehingga kemudian otos ini dianggap tidak berhasil. Itu tidak juga seperti itu. Saya ajak kita untuk mari, juga dengan hati, jujur, untuk kemudian melakukan pergilaian dan menilai otos kalau selama 20 tahun kurang lebih, perjalanannya ini. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, dalam kerangka optimalisasi perlaksanaan pembangunan dan dalam rangka akselerasi pembangunan di Papua maupun Papua Barat, saya kira kami sebagai pemerintah ada di dalam barisan untuk terus mendorong agar pembiayaan pembangunan dalam kerangka otos ini bisa terus dilanjutkan.